Sudara Karopenmas Mabes Polri Brikjen Turunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan maksud pernyataan Kapolri terkait estafet kepemimpinan. Pernyataan tersebut tidaklah mengacu pada pasangan calon tertentu. Karopenmas Mabes Polri Brikjen Turunoyudo Wisnu Andiko memastikan pernyataan Jenderalistio Sigit Prabowo pada perayaan Natal 2023 mengacu pada kepemimpinan Presiden sejak Soekarno hingga Jokowi yang membutuhkan keberlanjutan kebijakan yang baik. Keberlanjutan dari sejak Presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan Presiden saat ini yaitu ketujuh Insinyur Jokowi Dodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia ya tentunya yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin kepada pemimpin lainnya. Estafet kepemimpinan juga tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan tentunya apapun program yang dibawanya. Pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan jadi sorotan. Dalam sambutan perayaan Natal di Mabes Polri, Listio menyebut dalam kontestasi pilpres yang dicari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dan bukan memelihara perbedaan yang ada. Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari tapi yang kita pelihara perbedaan terus dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Natal kali ini kita harapkan sebagai awal untuk membawa kesejukan supaya semuanya dingin. Walaupun kalau kita lihat TV, panas terus. Pernyataan yang keluar dari pimpinan tertinggi Polri ini bisa saja dimaknai beragam. Namun, menurut peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, netralitas aparat hukum di pilpres adalah satu keharusan. Nah kalau kemudian ada narasi atau kemudian pernyataan Kal Polri yang terasosiasi dengan salah satu calon presiden, ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, akan menimbulkan sawah sangka. Nah yang paling penting sebetulnya bagaimana kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat paling atas sampai ke level paling di bawah yang sangat dekat dengan masyarakat, itu memastikan netralitas, profesionalitasnya agar Pemimpin 2024 bisa berjalan dengan baik. Netralitas penegak hukum dalam pesta demokrasi terbesar di negeri ini, satu hal yang tidak bisa ditawar. Di mana penegak hukum tidak hanya dituntut netral dan profesional dalam bersikap, tapi juga hati-hati dalam berucap. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV